Intro Sempat viral nasib 6 pegawai negeri sipil di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara kini mendapatkan sanksi. Sebelumnya, ke-6 PNS ini viral setelah bertindak karugan kepada warga yang menjadi korban tabrakan. Hal ini bermula ketika 6 oknum PNS tersebut terekam kamera ribut dengan warga pengedara motor yang terserempet mobil mereka. Bukannya membantu, para PNS itu justru terlihat menertawakan warga tersebut. Mereka beranggapan jika warga itu jatuh sendiri. Berdasarkan hasil pembinaan, ke-6 pelaku dianggap tidak beretika ketika berhadapan dengan masyarakat. Dilansir Tribun Manado, sanksi tersebut diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam foto yang beredar, 6 oknu PNS tersebut berdiri sejajar dan diinterogasi oleh Kepala Inspektorat dan Kepala PKD. Mereka pun tampak tertunduk lesu. Pemprov Sulut menilai bahwa para oknu PNS tersebut bersikap arogan dan tak beretika di depan masyarakat. Kepala BKD Sulut Klay Dondo Kambai mengantarkan pemeriksaan Inspektorat merupakan instruksi tegas Gubernur Sulut Oli Dondo Kambai dan Wakil Gubernur Stephen Kandau. Salah dibina, ke-6nya diwajibkan menulis surat pernyataan. Secara umum isi surat pernyataan tersebut, para PNS mengakui kesalahan, tidak akan mengulangi kesalahan, dan akan meminta maaf kepada yang bersangkutan juga keluarga dalam waktu 1x24 jam. Para PNS tersebut diketahui bertugas di Dines Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara. Pemprov Sulawesi Utara Sudah Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.